Halo guys Sekarang kita lagi jalan ke rungkut ya guys kita ini mau mau apa nama membenerin mobil ini mobil ini itu lagi ada gangguan kelistrikan guys sama kebetulan lagi mau service juga ini kebetulan kemarin itu waktu kita pakai ke Pasuruan itu ada trouble di AC-nya tiba-tiba AC-nya itu mati jadi waktu kita pakai jalan seperti ini moro-moro lampu ini rating itu mati AC-nya nggak dingin kipasnya itu nggak muter terus power window-nya juga nggak bisa dan juga rating kiri-kanan itu nggak bisa tapi lampu wirenya bisa dan juga lampu parkirnya itu nyala terus seperti itu guys jadi ini kemarin diambil dulu saluran untuk lampu parkirnya dimatiin dulu jadi seperti ini masalahnya ada di sini kayaknya digigit tikus terus sementara nggak pakai itu ah ini sekarang langsung kita bawa ke bengkel guys kebetulan tempatnya di daerah rumput ya guys rumput ada di rumah apa namanya itu saya lupa pokoknya dekatnya tempat selamat yang dirungkut guys situ wow wow sama mas Chris pikirnya mas Chris nggak tahu namanya apa lupa saya seperti itu guys jadi kita ini sore-sore kita kesana guys karena kita sempetin waktunya guys karena beberapa hari saya sibuk juga jadi tidak bisa kesana-sana dan sekarang akhirnya kita sempetin kesana kalau nggak gitu nanti ini merantak ini mobilnya karena tikus ini tikusnya itu nggak tahu kok suka makan kabel padahal kabelnya itu enak loh 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 ternyata muter-muter guys mudah-mudahan nanti setelah di benerin bisa normal lagi guys itu guys nanti bisa dipakai jalan-jalan lagi kemarin itu waktu kita berangkat ke pasuruan indikator kelistrikan sama gambar setir itu nyala yang saya takutkan itu gambar setir itu lho guys gambar setir nyala itu wadih nih bepastir kesuk menggok pomoro-moro menggok Dewi lah metek nih ya maklum saya nggak pernah punya mobil guys jadi ada indikator nyala pun saya bingung begitu ceritanya ini nanti tapi sepertinya mobilnya ninggal guys karena banyak yang harus dikerjakan ngurut kabel yang dipangani tekus baru servis ya mungkin besok pagi baru dikerjakan tapi saya ngirimnya baru bisa hari ini kalau besok pagi saya kerja guys begitu ceritanya guys mudah-mudahan nggak banyak habisnya guys nanti kita update habisnya berapa biaya ongkosnya berapa dan yang beli yang dibeli apa aja gitu guys mudah-mudahan nggak banyak ya guys aduh 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 sini tuh macet sekali lho guys kalau sore tapi ya bisanya sore gimana lagi ini istri saya saya suruh ini bawa motor guys nanti pulangnya saya ikut istri saya digonceng berdua gitu biar romantis gitu guys ini tadi rencananya gopro itu saya taruh disini guys biar bisa lihat berhubung saya nggak bawa ininya montingnya ternyata montingnya itu nggak tahu saya lupa saya taruh mana ya kalau nggak ikutan nggak katut kayaknya nempel di anu nggak deh saya lupa akhirnya ya wis taruh depan situ aja daripada nggak ada bahan guys gitu ceritanya nanti di lampu merah sana kita puter ya guys puter ke depan sekali-kali lihat wajah saya guys biar nggak bosnya ya meskipun nggak cakep sih ya lumayanlah enak dipandang dari wadah nanti mandang kotoran kan masih lebih lebih enak mandang saya oh iya ini krimis guys waduh istri saya gimana ini krimis ini lihat depan aja guys ini depan itu lampu merah guys mudah-mudahan nggak hujan ya meskipun krimis nggak apa-apa yang mungkin nggak hujan kasihan istri saya kalau hujan guys emas depan itu sudah lampu hijau Aduh malah buruk Jadi gubronya ini tak taruh gitu aja Jadi nanti goyang harap dimalumin Biasanya kita pakai mounting di mana di kaca atau di yang lainnya guys Kalau kita jalan-jalan begini ya nggak apa-apa enak Masih bisa diatasi Karena gitu aja bisa dikasih perut Tapi ya terlalu ke bawah Kalau menak geron jalan yuk goyang-goyang guys Ini kita sekitaran daerah Mer Mau di apartemen Bali Jadi ya agak padat sini Padatnya itu padat sekali Ini jam pulang kantor masalahnya Sekitar jam 5 ke atas Nah depan kita ini ada truk S-Grain Dan di depan kita ini ada mobil LRV Dan seterusnya itu Mantrian panjang Kita nggak tahu Jalan berapa ini Speedometernya mati juga guys Jadi ini matinya merantak Ini mulai dari AC mati Terus Hour window mati Rating pun mati Ternyata waktu berangkat kita masuk tol beberapa hari itu Speedometernya ikut-ikut mati Dan lampu parkir juga dimatikan terpaksa guys Karena nyala terus Karena kalau nyala terus itu berbahaya Begitu ceritanya guys Jadi ya daripada membahayakan yang lainnya Lebih baik dimatikan aja Kebetulan sih mobil ini itu Banyak service beberapa kali aja Tapi mobil ini memang jarang dipakai kemana-mana Tidak tiap hari dipakai Tapi dipakainya cuma Kalau ini ngajah atau ada keperluan Keluarga gitu aja Tapi mobil ini rutin dipanasi Cuman Tiga hari Berturut-turut itu Dipanasinya Nggak dibuka Nggak mesinnya Jadi Kalau ada tegus masuk Tegusnya itu nggak keluar Karena mungkin tempatnya nggak terusik Kalau dibuka itu kan Merasa terusik Jadi dia itu pergi gitu Tapi kalau nggak dibuka Ya seperti ini Akhirnya Anu Dekam lagi Di mesin Ada mungkin ya guys Kenapa kita bilang ada tegus Karena Ada kotorannya Biasanya itu nggak ada kotorannya Sama sekali Waktu kemarin pergi itu Bantu di cek Ternyata ada kotoran tegus Banyak di kiri dan kanan Dekatnya Sekring Sama dekatnya ini Air weeper itu guys Tadi sampai air weepernya Kuntek Tapi yang nggak tahu Air weepernya habis ya Mungkin karena Belum diisi Misalnya jarang dipakai Hujan pun Yang nggak masuk Ini sudah mulai hujan guys Di jembatan Mer guys Di jembatan hujannya Ini grimis Tapi besar-besar Kemudahan istri saya Nggak kehujanan Sehat balafiat Dan selalu diberikan Kekuatan guys Untuk Rangun Keluarga Kecil saya Itu aja sih Doanya kita-kita Kita kalau berdoa Nggak mulut-mulut guys Kita belok guys Karena menyempit Daripada Tidak dikasih jalan Lebih baik Kita belok dulu Kalau mau nyelit Mau ngelit Tapi jalan ke kanan Kanan itu Sembit Macet Macet guys Kalau jam segini Ini nggak enak Mancet Macetnya itu Totalitas Tidak boleh guys Kita sepertinya harus belok kiri Harus indah jalur Soalnya sebelah kanan ini Dipakai untuk Pakai untuk Pakai untuk Arah ke kanan Ternyata Halus ke jalur Halus ke jalur tengah ini Karena kiri padat Kanan buat Terbalik Pasti macet Kita lihat Dan kita Bukikan Ternyata Di depan Ada Orang Berhenti Jadinya Jadinya Makanya Macet Gitu ya guys Selamat menikmati Jadinya Jadinya selamat menikmati 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 hai 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 bukang moro-moro luwi Hai padahal ini usmangan ini aku mengandar mini guys carmini gua anu sambel power deskripsi ngean saham ngomong-ngomong piti mak piti kasih mak piti itu segone power deskripsi kenal tongkol-tongkol power deskripsi tadi tuh kuyuh wak opo A3 wak tongkol Tunggol ini mau sambilnya pedas Ini yang penuh-penuh gitu Yang pedas, wah Cocok panggil ini Ini tidak ada yang ada di daerah Buri ini rumah sakit Al-Irsa Pas, jadi sampai Ini pernah berubah Sebelah rumah sakit Muhammadiyah Sebelah warga Sebelah rumah sakit Al-Irsa Sebelah google map itu ada guys Tadi sampai di ruang langsung Sampai lewat draft food Sampai Shopee food Nah si Mak titik Ini Mak Karmini Tapi Mak Karmini itu ada Bicara sama lu kedoli Kedoli anaknya Tapi lumayan sih Sampai pedas Sampai pedas Sampai pedas Pedas-pedas Jolali dicoba Apa yang ingin Jauh di Terno Terno ke Jolali Terakhir Ternyata 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 Mecak Ternyata Ternyata Oh iya macet untuk yang bonggah Iya baru kamu bonggah aneh Kamu bonggah anter ya Ya gak, gak jalan ini Udan ini loh, udan Nanti aku cepet-cepetan Oh ngeri ya, aneh bonggah anter Yawwai, santai nama Yawwaiikum Nama, ini apa yang berlambu ribu Nah itu tadi seri saya guys Sudah di belakang guys, alhamdulillah guys Itu di bengkelnya ada mobil alfad guys Kita berhenti guys